Yang ada ganti sementara itu teror harimau kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Kecamatan Berbak. Bahkan belakangan Iko harimau sudah menyerang belasan ternak wago. Kemunculan hewan buas jenis harimau kembali terjadi di pemukiman wago Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hewannya dikenal pemakan daging dengan keahlian berburu dan menekam mangsunya Iko. Membuat wago di Kecamatan Berbak dihantui rasu takut. Haliko menyusul sejak beberapa hari belakangan Iko sudah ada laporan terkait kemunculan harimau yang mulai sering berkeliaran di wilayah desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak. Kecamatan Berbak, M. Yani mengatakan. Kabupaten dan Babinsa pun sudah sempat mendatangi desa di mana harimau muncul. Saat dia terus sore ditemukan sejumlah jejak yang diduguh kuat merupakan bekas tapak harimau yang membekas di tanah dan berukuran cukup besar. Tersama pemerintah Kecamatan kami mengimbau kepada segenap masyarakat penduduk yang berbatasan langsung dengan teman nasional babak. Selain itu dari informasi yang diterima oleh wago harimau juga sudah membangsa hewan ternak wago sekitar. Setidaknya ada 11 eko kambing milik wago yang dimangsuh harimau. Lokasi hewan ternak yang dimangsuh harimau berjarak sekitar 600 meter dari pemukiman wago yang berbatasan langsung dengan hutan penyangga taman nasional Berbak dan Sembilan. Atas kejadian tersebut pihak pemerintah Kecamatan telah menghubungi pihak BKSDA Cambi agar segera memberikan penanganan atas teror harimau iko sebelum terjadi kontak harimau dengan wago setempat. Iqbal, Cek TV, Habab